Intro Halo adik-adik, kita akan mengerjakan soal penilaian akhir semester 1 Diketahui 2 gram asam berbahasa 2 dilarutkan dalam 100 gram air dan terionisasi sempurna Larutan tersebut mendidih pada suhu 100,312 derajat celcius Kb air yaitu 0,52 derajat celcius per molal Yang ditanyakan adalah masa molekul relatif asam tersebut Kita jawab bersama-sama Langkah pertama Kita akan menghitung Titik didih larutan Dengan rumus Delta Tb Sama dengan Tb larutan Dikurangi Tb pelarut Tb pelarut yang kita gunakan yaitu air Jadi 100 derajat celcius Tb larutannya 100,312 derajat celcius Jadi kenaikan titik didihnya sebesar 0,312 derajat celcius Langkah kedua Kita menghitung Muralitas Z Dari kenaikan titik didih larutan tersebut Dengan rumus Delta Tb Sama dengan Kb kali M kali I Ini merupakan nilai faktor Vanhoef Karena asam berbahasa 2 menunjukkan bahwa zat ini dapat memiliki ion sebanyak 3 Jadi N sama dengan 3 Dan diketahui bahwa zat ini terionisasi sempurna Sehingga Derajat ionisasinya sama dengan 1 Jadi rumusnya adalah I sama dengan N sama dengan 3 Jadi M sama dengan delta Tb dibagi Kb dikali I Delta Tb nya sebesar 0,312 derajat celcius Kb nya yaitu 0,52 derajat celcius per molal dikali I nya adalah 3 Molal nya Yang didapatkan yaitu sebesar 0,2 molal Selanjutnya langkah ketiga Yaitu kita akan menghitung MRZ dengan rumus molalitas Menggunakan rumus molal sama dengan 1000 per P Dikali gram per MR Jadi MR sama dengan 1000 per P dikali gram per molal Jadi sama dengan 1000 per 100 Untuk gram airnya dikali 2 gram zat Dibagi dengan molal nya sebesar 0,2 molal Jadi MR yang didapat adalah 100 gram per mol Sehingga kesimpulannya adalah Masa molekul relatif asam tersebut adalah 100 gram per mol Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih telah menonton!